Perlawanan dari Lebanon, Hezbollah berhasil mengecoh Israel. Mereka kemudian meluncurkan serangan mendadak dan menyasar empat pangkalan militer rezim Zionis. Serangan itu diluncurkan pada Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Sebelum melakukan serangan, Hezbollah mengecoh Israel dengan tidak menunjukkan tanda-tanda akan adanya serangan. Saat pagi hari, wilayah perbatasan di Lebanon Selatan sangat tenang. Namun, Hezbollah kemudian meluncurkan serangan bersamaan ke sejumlah pos Israel. Pangkalan militer yang menjadi target serangan itu Ermasuk Malkia, Nakoura, Sumira, dan Ramya. Pangkalan militer itu diserang menggunakan rudal burkan dan peluru kendali. Surat kabar Al-Ahbar baru-baru ini menulis bahwa perlawanan Lebanon telah menggunakan taktik tertentu yang tidak dapat dihadapi musuh. Selama ini, perlawanan Lebanon telah berhasil menyebabkan kerusakan langsung pada posisi, senjata, dan sistem militer musuh. Dalam hal ini, media Zionis juga meyakini bahwa Hezbollah masih memiliki keunggulan di utara wilayah pendudukan dan tentara Israel terjebak di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!